Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung seti AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami, Forza Milan. AC Milan dijatuhi hukuman oleh pengadilan kota Milan untuk memberikan kompensasi kepada mantan si football officer mereka, Svonimir Boban. Pengadilan Milan memenangkan kegagatan Boban yang mengharuskan Rossoneri membayar kompensasi senilai 5,3 juta dolar, atau setara 74 miliar rupiah, kepada legenda timnas Koroasia tersebut. Sebelumnya, Boban dipecat Milan pada 7 Maret 2020 lalu, setelah terlibat perselisihan dengan event Gazzidis. Setelah itu, Boban mengkritik keras Ivan Gazzidis yang berencana menunjukkan Ralf Rennig sebagai pelatih Milan sekaligus sebagai direktur olahraga. Boban merasa Gazzidis tidak pernah melibatkannya dalam rencana tersebut. Kendati begitu, perselisihan hukum antara Boban dan mantan klubnya tersebut akan terus berlanjut, sebab AC Milan dikabarkan akan segera mengajukan banding. Setelah jeda liburan natal, Rossoneri kembali menggelar latihan di Milanelo pada hari Selasa 29 Desember 2021 waktu setempat. BKC Milan, Simon Kier kembali mengikuti latihan kali ini. Ini adalah sesi latihan pertamanya setelah menderita cedara otot saat pertandingan melawan Celtic. Ada optimisme tinggi bahwa Kier akan kembali ke dalam skuad melawan Benevento pada 3 Januari mendatang, dan bisa tampil sejak menit awal saat Milan menjamu Juventus di pekan berikutnya. Sementara itu, Selatan Ibrahimovic, Ismail Binazet, dan Matteo Gabia tidak tampak dalam latihan kali ini karena masih dalam tahap pemulihan cedara. Di jendela transfer bulan Januari ini, Milan Santer dikabarkan tertarik memboyong winger Crystal Palace Wilfred Saha. Laman Sempre Milan menyebutkan bahwa pemain asal Pantai Gading itu masuk dalam daftar belanja Rossoneri untuk diplot sebagai winger kanan. Saha disiapkan Milan untuk menggantikan Samuka Stilejo yang terus dikaitkan dengan pintu keluar dari San Siro menyusul ketertarikan beberapa klub asal Liga Spanyol. Akan tetapi, usaha Milan untuk memboyong Saha bukanlah perkara mudah. Ada dua hambatan besar yang menanti Rossoneri. Yang pertama tentu saja masalah harga. Crystal Palace hanya akan melepas Saha di angka 55 juta euro. Nominal itu terbilang tinggi bagi Milan yang saat ini mengalami masalah finansial. Polo Maldini dan kolega perlu menggunakan strategi khusus jika tetap ngotot memboyong Saha ke San Siro. Hambatan yang kedua adalah banyaknya persaingan, sebab beberapa klub besar Eropa seperti Chelsea, Arsenal, PSG, hingga Tottenham Hotspur juga menaruh minat terhadap winger 28 tahun itu. Beberapa klub yang telah disebutkan tadi juga memiliki kekuatan finansial yang jauh lebih baik dari Rossoneri. Dalam beberapa hari terakhir, AC Milan terus dikaitkan dengan gelandang berbagat milik Barcelona Riqui Puig. Berbagai sumber menyatakan bahwa Milan tertarik merekrut sang pemain di bursa transfer bulan Januari ini. Milan bahkan dikabarkan akan melayangkan tawaran peminjaman selama 18 bulan dengan opsi pembelian permanen di angka 13 juta euro. Kini sebuah kabar terbaru dari jurnalis Milan News Antony Vitiello di Twitter mengabarkan bahwa Milan dan Barcelona sejauh ini belum memulai negosiasi apapun terkait rencana transfer tersebut. Sementara itu, pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano dalam cituannya di Twitter mengklaim Barcelona saat ini tidak berencana meminjamkan Riqui Puig di bulan Januari ini. Dan kontraknya bahkan akan diperpanjang hingga Juni 2023 mendatang. Seperti halnya jendela transfer sebelumnya, pada bursa transfer Januari ini Milan kemungkinan besar akan melepas beberapa pemain yang dianggap surplus dan tidak memberikan kontribusi. Salah satunya adalah Andrea Conti. Pekanan bursa 26 tahun itu baru mengumpulkan 112 menit bermain di sepanjang musim ini. Setelah kembali dari cedera panjang, Conti sejauh ini hanya berada di urutan ketiga dalam draft terpilihan Stefano Pioli, di bawah David Calabria dan Diogo Dalot. Potensi yang kangeni Andrea Conti di bulan Januari ini pun cukup terbuka, mengingat Fiorentina menunjukkan ketertarikan untuk memboyong sang pemain. Laman Sempre Milan mengungkapkan Fiorentina membidi Conti untuk menggantikan peran Paul Rirola yang gagal memenuhi ekspektasi. Dengan agen Conti, Mario Giffredi yang ingin kliennya mendapatkan waktu bermain, Fiorentina sepertinya bisa menjadi pilihan yang tepat. Ada banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa Milan senang mencari tambahan gelandang untuk menungkapi skot di bursa transfer Januari ini. Selain itu, berbagai kabar yang beredar turut mengklaim Milan kemungkinan besar akan melepas Radek Kronic demi membantu anggaran Milan di bursa transfer. Akan tetapi, pakar transfer asal Italia Gianluca Di Marcio melaporkan bahwa gelandang asal Bosnia itu diperkirakan akan tetap bertahan di San Siro setidaknya hingga akhir musim ini. Media asal Italia Tutto Mercato Web dan Milanius turut membenarkan kabar tersebut. Musim ini Radek Kronic telah ambil bagian dalam 11 pertandingan di Liga Italia, dan ikut ambil bagian dalam 8 pertandingan di Liga Eropa dan turut menyumbang 1 gol. AC Milan dan Real Madrid digabarkan akan kembali bertemu di meja perundingan untuk membahas masa depan Brahim Dias. Brahim Dias yang didatangkan Milan dengan status pinjaman hingga akhir musim ini sejak ini tampil memuaskan. Oleh karena itu, Rosemary telah mempelajari langkah selanjutnya terkait masa depan sang pemain di San Siro. Calcio Mercato melaporkan bahwa Milan sedang menyiapkan tawaran untuk memperpanjang masa peminjaman Brahim Dias, dan akan memasukkan opsi pembelian permanen pada jendela transfer musim panas 2022. Laporan itu menambahkan bahwa Milan juga akan memberikan keleluasan kepada Real Madrid untuk memasukkan opsi buyback dalam perjanjian tersebut. Bagi Milan, gagasan itu dirasa cukup menguntungkan, karena mereka masih bisa menggunakan jasa Brahim Dias setidaknya satu musim lagi. Jika berhasil mempermanenkan Brahim Dias dan Real Madrid pada akhirnya mengaktifkan opsi pembelian permanen, maka Milan bisa mendapatkan biaya pengembangan karena opsi pembelian kembali biasanya jauh lebih tinggi daripada opsi pembelian permanen. Sementara itu, terkait Luka Jovic, Rosemary beberapa hari terakhir dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan Valir Ramadhani, agen yang menaungi sang pemain. Namun Milan sepertinya sudah menutup kemungkinan untuk merekrut Luka Jovic. Penampilan sang pemain selama di Real Madrid benilai tidak cukup meyakinkan, pun lagi tindak tanduknya di luar lapangan juga kerap merugikan klub. Terima kasih telah menonton!